Intro Ini adalah tutorial atau contoh untuk bikin trigger Apa itu trigger? Trigger itu sebetulnya adalah sebuah objek Yang dia akan menjalankan sesuatu Dengan pemicunya adalah aktivitas manipulation data language Insert, update, atau delete Contoh, kita akan misalkan di tabel kita punya create table Tabel baru Nama tabelnya apa misalkan? Promise Terus ada ID Promise Integer Indexnya primary Dan Auto increment Terus ada tanggal Terus ada besar Angsuran Terus ada besar Tabungan Cukup ini saja dulu Yang lain Kita abaikan dulu ya Sementara ya Nah Ceritanya adalah Tabel Kita punya tabel promise Tabel promise Ini ketika nanti ada penambahan tabel promise Maka dia akan ngisi di tabel tabungan dan tabel angsuran Contoh Ya berarti kan kita punya 3 buah tabel Saat ini kita hanya punya 1 tabel Berarti kita akan punya 2 buah tabel lagi Yaitu adalah Angsuran Angsuran ID Angsuran Primary key Kirim Auto increment Terus Tanggal Sama Yaitu date Mau debit atau kredit Debit ya Kemudian ada Kredit Kita tambah 1 kolom lagi Yaitu Saldo Yang lain kita abaikan dulu Supaya tidak Bercabang fokusnya Berarti kita punya Tabel Jadi tabel tadi seharusnya Namanya adalah Tabungan Oke Kita tadi keliru Coba untuk struktur E Strukturnya kita ganti Debit Bukan ID angsuran Tapi ID Tabungan Simpan Dan kita harus ganti namanya Jadi Ubah menjadi Tabungan Oke Jadi kita punya tabungan Terus yang belum adalah Angsuran Tabel angsuran Butuhnya adalah ID Angsuran Ini Indexnya Primary G Auto increment Ini adalah Tanggal Tanggal angsuran Dengan Tiberate Kemudian Angsuran Ke Integer Dan Jumlah Atau Nominal Angsuran Oke Ini cukup begini saja Kita Apaikan Hal Hal-hal yang Yang lain Terlebih dahulu Supaya fokus ke Trigger Trigger Jadi Skenarionya Adalah Kalau Ada Tabel Promise Masuk Maka Secara Otomatis Nanti Tabel Tabungan Dan Tabel Angsuran Itu Akan Ter Jadi Kalau Tabel Promise Ini Bertambah Dia juga Akan Nyadat Di Tabungan Akan Nyadat Di Angsuran Oleh Karena Itu Supaya Menghemat Tenaga Kita Tidak Nulis Di Aplikasi Itu Yang Namanya Hard Coded Tapi Kita Bikin Trigger Ada Di Tabel Promise Saya Tadi Bilang Adalah Trigger Objek Yang Akan Terpicu Atas Tindakan Atau Aktivitas DML Data Manipulation Language Update Delete Dan Insert Oke Kalau Begitu Kita Akan Bikin Trigger Caranya Paling Mudah Pake Pma Admin Adalah Tambahkan Trigger Kita Beri Nama Misalkan Adalah Tambah Promise Ya Tabelnya Tabel Apa Tabel Promise Jadi Artinya Ketika Tabel Promise Kena DML Maka Apa Apa Yang Dilakukan Waktunya Apa After Setelah Yang Insert Ngapain Ya Akan Lakukan Insert Ke Tabel Insert Itu Tabel Apa Tabungan Juga Ke Insert Itu Angsuran Cuman Masalahnya Adalah Insert Ketabungan Itu Untuk Apa Aja Tanggal Debit Terus Kredit Kemudian Saldo Ya Value Nya Apa Value Nya Adalah Punyanya Promise Tanggal Itu Tanggalnya Siapa Tanggalnya Promise Ada Tanggal Promise Iya Kalau Itu Karena Miliknya Tabel Promise Betulnya Kita Bisa Nulis Begini Tanggal Begitu Kita Nulis Tanggal Begini Itu Sama Saja Kita Bilangnya Gini Promise Titik Tanggal Sama Cuman Masalahnya Adalah Karena Ini Ada Di Trigger Kita Tidak Diizinkan Nulis Kayak Begini Kenapa Karena Ini Punyanya Promise Kita Nggak Perlu Nulis Promise Titik Tanggal Kita Cukup Nulis Tanggal Saja Cuman Masalahnya Adalah Di Trigger Karena Nggak Boleh pakai Kata Menyebutkan Tabel Promise Untuk Dirinya Sendiri Maka Apa Yang Kita Bisa Tuliskan Adalah Tanggal Nah Kalau Hanya Tanggal Kita Mau Nyebutkan Tanggal Itu Tanggal Yang Mana Ada Variable Yang Akan Muncul Ketika Proses Sebelum Proses Data Itu Masuk Ketabel Kami Kita Insert Ini Sebelum Sebelum Data Itu Disimpan Itu Ada Data Yang Akan Lewat Dulu Nah Trigger Itu Bisa Meneteksi Bisa Memilih Data Yang Akan Masuk Adalah Punya Dua Kondisi Yaitu New Dan Old New Itu Adalah Nilai Yang Akan Masuk Dan Old Itu Adalah Nilai Yang Lama Karena Kita Pakainya Adalah Insert Pertanyaannya Adalah Kalau Anda Tahu Ada Variable Itu New Sama Old Apakah Dua-duanya Ini Ada Apakah Dua-duanya Ini Valid Ternyata Enggak Belum Kok bisa Ya iyalah Mengisi air ke gelas Pertanyaannya Di gelas Sudah ada air Belum Belum Juga Memberikan Nilai yang baru Kan Belum ada Jadi Old Itu Tidak Akan Pernah Ada Pada Saat After Insert Pada Saat Insert Kalau kita Mau Nambahin Itu Nambahin Namanya Juga Insert Menyisipkan Kan Berarti Data yang Lama Tidak Ada Belum Ada Pasti Yang Baru Nah Kalau Old Kapan Old Itu Diakui Ketika Kita Mau Hapus Data Yang Mau Di Hapus Mana Oh Yang Itu Nilai Yang Lama Apa Kan Bisa Tahu Tapi Kan Kalau Insert Nilai Yang Yang Lama Belum Kita Masukin Kok Nilai Yang Lama Ya Nggak Ada Yang Punya Old Yang Mengakui Nilai Variable Old Sama New Itu Hanyalah Update Kalau Kita Mau Update Eh Nilai Yang Lama Kita Tahu Nggak Bisa Tahu Nilai Yang Baru Yang Mau Dimasukkan Bisa Tahu Bisa Tahu Jadi Disini Kalau Begitu Kita Bisa Menggunakan New Terus New Oh Debit Nah Ya Kredit New Sal Terus Setelah Itu Kita Masuk Ke Masukkan Ke Ansuran Tanggal Angsuran Ke Nama No Values New Tanggal Angsuran Ke Karena Dia Promise Angsurannya Berarti Angsuran Ke Satu New New Besar Angsuran Keliru Tadi Kemudian Kita harus Ngedit Tadi Kalau Tabungan Bertambah Masuknya Didebit Atau Kredit Kredit Oke Berarti Ini bukan New Kredit Tetapi Adalah Debit Debit Pasti Nol Debit Nol Kredit Adalah Punyanya Si Promise Promise Adalah Besar Tabungan Bahkan Ini Kalau Saya Nulis Route At Locals Tidak Mau Php Ma Admin Yang Ini Yang Masalah Seri Yang Ini Yang Masalah Versi Yang Ini Masalah Yang Php Ma Admin Yang 6 Sekian Yang Terbaru Ini Itu Masalah Oke Ini Sudah Ya Nah Sekarang Kita Lihat Ini Masih Kosong Angsuran Masih Kosong Promise Masih Kosong Dan Tabungan Masih Kosong Tadi Skenarinya Gimana Promise Kita Nambah Maka Akan Nambah Di Tabungan Akan Nambah Di Angsuran Kita Sekarang Akan Masuk Ke Promise Dan Kita Coba Tambahkan Tanggal Berapa Tanggal 5 Mei 2020 Bisa Lihat Ini Ada Errernya Bug May 2020 Ada Tulisannya Kosong Tentu Apa Nah Itulah Besar Angsurannya Berapa Mbak 240 40.000 200 Besar Tabungan Berapa 100 Misalkan Ya Kita Coba Ada Error Atau Enggak Sudah Sudah Ini Perintahnya Kan Tadi Kita Ngeklik Ngeklik Tambahkan Ya Dia Kan Secara Otomatis Dia Akan Ngasih Perintah Begini Sekarang Kita Lihat Tabelnya Di Promis Seperti Apa Ini Tabelnya Di Promis Satu 5 Bulan 5 2020 Angsurannya 24 Tabungannya 100.000 Aturannya Di Tabel Promis Skenarionya Tadi Adalah Di Tabel Promis Ditambah Maka Angsuran Akan Bertambah Tabungan Akan Bertambah Kita Lihat Tabungan Kita Lihat Angsuran Sekali Jalan Dua Dua Tabel Masuk Kalau Anda Pengen Mengembangkan Lebih lanjut Silahkan Tetap Butuh Horengi Bukan Ini Adalah Mengurangi Kesulitan Kalian Ketika Harus Buat Aplikasi Yang Menyelenggarakan Aktivitas Barengan Seperti Ini Terus Apa Imbasnya Di Interface Di Aplikasimu Di Aplikasi Itu Tidak Perlu Buat Setelah Insert Promis Insert Tabunan Insert Angsuran Tidak Perlu Nulis Cukup Nulis Insert Promis Nanti Secara Otomatis Dari Promis Oleh Database Akan Mengisi Ke Dua Tabel Yaitu Ansuran Dan Tabungan Dalam Sekali Langkah Lore Tidak Totally Ex Tidak Quan Mer Tidak Mate